Hai hai assalamualaikum semuanya apa kabar balik lagi ya kita masak-masak lagi hari ini aku mau masak sayur lodeh terong kacang panjang dan nanti bakal kasih tempe juga jadi ini udah aku siapin bahan dan bumbunya disini ada kacang panjang yang udah aku kotong dan udah aku cuci seperti ini terus juga ada tempe ini tempenya itu sisa jadi tinggal sedikit sayang daripada nggak diapa-apain jadi aku masukin ke lodehnya juga terus disini ada si terong hijau gitu kalian bisa pakai terong ungu juga bisa tapi karena aku adanya terong hijau jadi aku pakai terong hijau yang udah aku potong juga udah aku rendam dan udah aku cuci bersih Nah itu terus setelah itu untuk bumbunya disini ada bawang merah seperti biasa bawang merah bawang putih terus setelah itu kemiri yang udah aku sangrai biar enggak langung gitu jadi udah aku sangrai terus ada juga ini serai lengkuas terus daun salam ini daun salamnya orang langsung itu baunya itu kuat banget gitu agak sedikit beda sama daun salam orang Indonesia terus juga disini aku pakai cabenya dikit aja ini cabai keriting aku pakai dua terus cabai hijaunya aku pakai tiga aja karena takutnya itu kepedesan ya Nah terus setelah itu aku juga bakal kasih si ini turmeric itu kunyit tapi disini aku pakai kunyit-kunyit bubuk karena aku nggak punya kunyit yang apa namanya yang masih fresh gitu aku kehabisan Nah terus jangan lupa juga pastinya dikasih santan karena kita bakal bikin lodeh dan juga air terus pastinya tambahan bumbu lainnya itu ada garam ada sedikit gula ada penyedap rasa juga dan minyak untuk menumis Nah sekarang aku bakal halusin bumbunya dulu kalau misalnya kalian nggak punya kayak chopper atau apapun itu kalian bisa pakai ulekan ya aku hari ini enggak ngulek enggak ngulek jadi aku aku bakal halusin pakai si mini food processor ini gitu ini bawang putihnya aku masukin bawang merah juga aku ini bawang merahnya pakai bawang merah yang gede-gede itu loh guys karena bawang merah aku yang kecil-kecil itu kehabisan terus disini juga kemirinya juga aku potong-potong karena takutnya biasanya ada yang masih utuh gitu kalau nggak aku untuk yang hidup di luar negeri itu biasanya kemiri itu nggak selalu ada ya guys misalnya yang di Eropa di Amerika terus di UK itu biasanya nggak ada guys jadi kalian bisa ganti dengan kacang mede enggak usah khawatir cuman ya pastinya memang agak sedikit berbeda Pak ya that will do nah gitu sama bawang merah ya cabai merahnya cabai keritingnya itu udah aku masukin sekalian dan sekarang kita tinggal beda aja nah udah selesai di blendernya terserah kalian mau sampai halus atau agak-agak kasar kayak kalau diulak itu juga boleh kebiasaan cium dulu jadi hari ini aku masak lodeh karena pedes kan so nanti aku harus disini masakan lain buat Emma tapi gampang dia bakal aku bikinin sup sup apa itu daging daging yang daging sapi yang udah dihalusin gitu loh aku buat bola-bola gitu oke nanti ini kita tumis terus juga aku nanti mau masak ini guys masak cumi asin cuman mungkin di vlog selanjutnya karena waktu kemarin aku masak cumi asin kan nggak aku vlog tuh aku share di Instagram aku dan banyak yang DM minta resepnya gitu tapi kan udah agak terlambat karena cumi asinnya itu udah aku makan-makan gitu ya jadi nggak bisa nggak aku foto juga gitu loh ini kita nyalain dulu kompornya kita masukin ini ya kita panasin dulu si siapa ya si minyak secukupnya aja tergantung kuantiti dari sayurannya gitu lengkuas digeprek biar baunya keluar sama sih lengkuas sama serainya digeprek gitu sambil menunggu panas kita pindah-pindahin ini ke sini jadi aku tuh kalau masak ya kalau masak misalnya oh sambil menungguin masakannya matang kadangkan misalnya kita masak sayur atau apa kan kita nungguin masakannya matang lebih apa gitu ya itu aku sambil cuci-cuci sambil aku lapin sekitaran gitu jadi biar kerjaannya cepet beres nggak usah apa ya jangan sambil ini loh sambil nungguin kitanya malah mainan HP gitu kan nggak beres-beres kerjaan itu kalau aku ya tapi kan setiap orang berbeda jadi terserah lah nah ini aku pinggirin dulu nanti juga setelah ini dipakai lagi karena kan aku mau masak si cumi ya yuk aku pindah kameranya aku tuh terus bener nya punya kamera itu aku ada tiga yang satu di Indonesia sama si g7x ini Canon ya terus yang satunya juga Canon yang besar itu guys yang proper camera gitu tapi aku belum setting-setting gitu jadikan masih apa ya gambarnya itu masih agak nggak karuan gitu kalau aku pakai video mungkin nanti ini aku harus setting jadi biar eh enggak perlu ini enggak perlu minda-mindain kamera atau apa gitu kan nah ini minyaknya udah panas sekarang aku masukin eh belum panas banget bakis Oke udah mulai ini by the way ini aku sambil live di Instagram Hai yang di Instagram aku lagi bikin vlog nih vlog masak yang lupa ditonton ya kemarin juga aku ada upload video tapi eh nggak banyakin nonton mungkin karena aku jarang-jarang bikin kali ya jadi itunya nggak muncul di page kalian Oke ini kita tumis sampai bener-bener ada harun dan tanak jadi biar enggak enggak apa sih baunya itu biar enggak languk ya terus kita masukin lengkuas sama serenya sama si daun salam Hai nih ini kan udah apa namanya udah tanak ya udah tanah sekarang kita masukin sayurannya disini ada kacang panjang terus juga ada sih terong hijau kita aduk rata dulu Wow baunya sedap sekali Hai pesan di kampung ada aku kemarin bikin vlog nanti aku Insya Allah besok ya besok hari di atas Jumat atau Sabtu gitu aku upload karena kemarin aku udah upload guys bakal aku seringan eh ini bikin videonya jadi harus setiap kayak tiap hari bikin video gitu loh Hai aku pusing sendiri kalau tiap hari ngevlog kayak daily vlog ya kalau kayak teh Andini dulu kan daily di vlog vlog gitu kan Oke sekarang kita masukin si tempenya ini ada tempe tempe sisa sama pasti mau dibuang aku bilang eh jangan dibuang ini masih bagus tempenya dan juga udah aku apa udah aku tim ya steam tempenya Nah sekarang kita masukin air dikit dulu aja ntar kalau kurang bisa ditambahin dan dan juga disini karena aku enggak punya santan apa sih namanya santan cair jadi aku kasih sedikit Hai santan gitu ya ada pesawat lewat helikopter kali Hai nah gini soalnya kalau ah di Indonesia tuh aku lihat ibu aku atau siapapun itu nenek-nenek ya nenek di belakang almarhumah nenek di belakang rumah aku dia kalau masa kan dia pakai kok dia sih beliau itu masaknya pakai santan yang dari beneran kelapa parut gitu yang diperas gitu Jadi kan ada santan kentalnya dulu dipisahin terus setelah itu santan cairnya gitu sisa-sisa dari akhir-akhir perasan gitu kan santan cair tuh nah terus beliau yang dimasukin santan cairnya dulu gitu jadi karena disini aku pakai eh santan instan yang paketan itu jadi ya aku campur sedikit santan sama air dulu kita biarin masak dulu tapi aku enggak mau si kacangnya ini terlalu empuk biar crunchy gitu karena kita keluarga crunchy kita lebih suka eh kacangnya ini crunchy sayurannya juga masih crunchy gitu nah ini sekarang mau aku tambahin si santannya santan kental Oh iya tadi tuh lupa belum aku masukin si bubuk untung bubuk ini bubuk apa namanya bubuk kunyit seharusnya dimasukin tadi tapi it's ok masih bisa diselamatkan Oke sekarang kita kasih bubuknya dikit aja ya Hai tuh sekarang cantik karena kuning ya agak kuning gitu masukin irisan cabai semoga aja ntar pasti enggak salah ini makanya karena cabainya pakai cabai hijau juga terus kacang panjangnya hijau juga aku kasih Kak cabainya itu dikit aja potongan cabainya karena tadi di bumbunya juga udah ada cabainya terus sekarang kita tinggal kasih bumbu tambahan penyedap rasa ini kaldu aku pakai kaldu jamur terus garam dikira-kira aja sesama sendok teh atau tergantung kuantitinya gula oke bulanya habis Hai masih ada sih di storage nah sekarang kita aduk rata hmm baunya enak banget kita biarin agak mendidih ini udah mendidih tapi biar makin mendidih lagi gitu tapi jangan sampai sampennya pecah oke kita transfer ke si panci itu ya ternyata enggak terlalu pedes sih aku pikir tadi bakal pedes gitu ternyata enggak terima kasih iya bekal ya tiap aku suka bikin bekal-bekal gitu soalnya meskipun sampai ini the bread cuman aku paling suka bikin bekal-bekal nah udah seperti ini sayur si sayur apa namanya lodeh lodeh kacang panjang dengan eh kacang panjang terong tempe mantul ya udah ya aku udahin dulu vlognya sampai disini terima kasih yang udah nonton jangan lupa untuk like comment dan subscribe kalau kalian mau kalau nggak mau ya nonton aja nggak apa-apa tapi jangan jangan unlike jangan spam terserah kalian deh pokoknya ini udah semoga resepnya bermanfaat bye guys Assalamualaikum sampai jumpa di vlog selanjutnya take care bye